Intro Shalom Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurup Dan Kak Dina dari GKI Raya Hanskam di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Kelas Batita dan Balita Kak Lina selalu senang melayani adik-adik melalui Youtube Bina Warga Kenapa? Karena adik-adik masih belum bisa pergi sekolah minggu Sudah banyak kelas sekolah minggu yang buka Kelas pra-remaja, kelas besar, kelas tengah, kelas kecil Tapi kelas Batita dan Balita masih belum bisa dibuka Karena adik-adik katanya belum divaksin Tapi gak apa-apa adik-adik Kak Lina juga tetap semangat Kak Dina juga tetap semangat Adik-adik juga tetap penuh dengan semangat Karena kita punya semangat Mari kita naikkan hujan Mari kita bersukaria Karena hari ini hari yang bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Satu tangan wajah berseri Satu tangan wajah berseri Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih Bukan Yesus berkumpul jadi dua Bukan Yesus berkumpul bisa dikasih Tuhan semesta itu Karena ini hari bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Keputangan wajah berseri Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih Yesus berkata Bukankah Yesus berkata Damai yang dibuka kita Mari kita bersukaria Ayo berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita Mari kita bersukaria Karena ini hari bahagia Kita berkumpul jadi satu Puji Tuhan semesta itu Haleluya Keputangan wajah berseri Hilangkanlah Hilangkanlah hati yang sedih Yesus berkata Bukankah Yesus berkata Damai yang dibuka kita Mari kita bersukaria Ayo adik-adik Kita mau berdoa Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Karena Tuhan memberkati kami Sehingga saat ini kami bisa duduk dengan baik Untuk ikut sekolah minggu Berkati kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Khusus Burung pipit yang kecil Tidak pernah menanam Tapi Tuhan diharap Terlebih kita Belum pipit tidak menanam Tapi Tuhan beri makan Bunga peku tidak menentang Tapi Tuhan dandani Terlebih aku Anak-anaknya Anak-anaknya Pasti Tuhan berkati Burung pipit tidak menanam Tapi Tuhan beri makan Bunga peku tidak meminta Tapi Tuhan dandani Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan berkati 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 Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Khusus Yuk kita sekarang mau belajar kebenaran firman Tuhan Kita naikkan pujian Firman Tuhan Kudengar Kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subuh berbuah Lebat Yesus Lebat Yesus Tolong padaku Timan Tuhan Kudengar Aku ingin bertumbuh berbual kebenaran Kudengar Ku tanam di hatiku Timan Tuhan ku ingin bertumbuh berbual kebenaran Ku ingin bertumbuh subuh berdua, lebat Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subuh berdua, lebat Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subuh berdua, lebat Yesus tolong padaku. Bahannya diambil dari kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Tapi sebelum kadina bercerita, kita berdoa dulu. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, dengarkan kadina berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami bisa berjumpa kembali secara online untuk mendengarkan firman Tuhan. Dekati kadina yang kami bercerita, doang roh yang kudus memampukan kadina untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua, anak-anak Tuhan. Supaya kami anak Tuhan semakin mengenal Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan oleh kadina. Dekati kami semua ya Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Dengan dalam namamu kami sudah berdua, amin. Oke adik-adik, kadina mau tanya nih siapa di sini yang suka sama hewan? Wah semua suka ya. Adik ada yang melihara hewan di rumahnya? Ada? Apa saja binatang yang ada di pelihara? Wah ada kucing ya, ada anjing, ada apa lagi? Wah banyak ya pastinya yang punya hewan di rumah. Kalau kena kasih suara meek, meek. Adik ada yang tahu suara hewan apa itu? Iya pintar, itu adalah kambing atau domba. Kambing atau domba itu sama ya. Nah kadina sebentar lagi mau menunjukkan video bagaimana domba melahirkan. Nah adik tahu nggak kalau domba melahirkannya bagaimana? Kan kalau adik dilahirkan orang mama, biasanya di mana? Di rumah sakit ya. Kan dari pelut mau besar, terus dibawa ke rumah sakit, lahirlah adik-adik. Nah bagaimana dengan domba yang sedang melahirkan? Nah kalian mau tahu nggak domba kalau dilahirkan bagaimana caranya? Oke, nanti lagi ya kadina akan tunjukkan video domba melahirkan. Proses domba melahirkan. Wah, domba itu seperti sedang berusaha melahirkan bayi dari dalam perutnya. Dan lihat, bayi domba itu juga sedang berusaha mengeluarkan dirinya sendiri. Mereka nampak sama-sama berusaha. Kerja sama yang bagus ya, antara ibu domba dengan bayinya. Wah, sepertinya nampak susah melahirkan bayi domba. Ayo, ayo domba, pasti bisa. Ayo. Kita lihat, apakah bayi domba itu berhasil mengeluarkan dirinya? Wah, sepertinya domba tersebut membutuhkan bantuan nih. Dan peternak domba, akhirnya membantu domba, mengeluarkan bayi domba dari dalam perutnya. Apakah peternak tersebut berhasil mengeluarkan bayi domba? Satu, dua, tiga. Tiga. Wah, ternyata domba tersebut berhasil dikeluarkan. Wah, ternyata seru juga ya kalau domba melahirkan. Nah, tadi ada dikelihatkan kalau domba yang melahirkan tadi warnanya apa kulitnya? Iya putih, tapi belakangan ada juga ya yang belang-belang warnanya. Ada yang kulitnya hitam dan putih. Campur-campur warnanya kan? Hitam dan putih kok bisa? Ternyata ada ya domba tidak hanya kulitnya yang putih besi, tapi juga ada yang belang-belang. Nah, ceritakan Dina hari ini tentang Yaakub diberkati. Yaakub itu seorang peternak. Dia senang sekali memelihara domba-domba. Nah, kebetulan domba-domba yang diperihara Yaakub adalah domba milik orang tua istrinya. Nah, Yaakub ini adalah anak Tuhan. Orang yang baik, orang yang jujur di bekerjanya. Makanya Yaakub disenangnya oleh Pak Laban, yaitu orang tua dari istrinya. Ya, karena Yaakub rajin, bekerja keras, dan juga jujur. Ternyata domba-dombanya Pak Laban atau kambingnya bertambah banyak. Semua yang dijaga oleh Yaakub pasti dijamin selamat kambing dombanya. Dan malah bertambah banyak. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ketika Yaakub sudah membantu Pak Laban untuk melihara domba-domba atau kambingnya, apa yang diinginkan oleh Yaakub berikutnya? Apakah Yaakub ingin punya rumah? Apakah Yaakub ingin dibayar pakai duit? Atau apakah Yaakub ingin pergi meninggalkan Pak Laban bersama dengan istri dan anak-anaknya? Oke, adik mau tahu kelanjutannya? Ayo kita saksikan video tentang Yaakub diberkat. Bapak Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan negeriku. Berikanlah istri dan anak-anakku yang menjadi upahku selama bekerja padamu. Engkau tahu betapa keras aku bekerja untukmu. Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Tentukanlah upahmu yang harus aku bayar, maka aku akan memberikannya. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja untukmu, bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanmu. Bapak harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Jadi, apakah yang harus aku berikan kepadamu? Tak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengijinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu. Dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala dombamu, segala dombamu yang hitam, dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upaku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upaku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, Anggaplah itu terjurik olehku. Baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Ya, ternyata Yaakub ingin meninggalkan Pak Laban ya. Dia ingin kembali ke kota kelahirannya, ke negerinya, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ya, wali Pak Laban namanya itu, Jui. Cuma karena Yaakub kasih alasan, kalau dia nanti akan menjaga kembali domba-dombanya Pak Laban, dia akan pisahkan domba-domba yang putih bersih untuk Pak Laban. Kalau yang Yaakub, enggak apa-apa deh, yang kambing-kambing yang berbelang-belang, yang hitam dan putih, yang kurang bersih. Begitu bagian Yaakub. Tapi ternyata Adik Yaakub pintar. Dia tahu bagaimana memelihara domba dengan baik. Bisa jadi domba yang lebih kuat, yang lebih sehat. Domba-domba yang dikasih ke Pak Laban itu benar. Domba yang putih bersih. Tapi ternyata domba-dombanya yang dimiliki Yaakub itu lebih kuat-kuat. Dan jumlahnya juga ternyata lebih banyak dari yang dipenai Pak Laban. Nah ini Yaakub bisa kembali ke kota kelahirannya bersama istri dan anak-anaknya dengan memiliki domba-domba hewan-hewan yang begitu banyak yang didapatkan dengan hasil kerja kerasnya. Ternyata Tuhan memberkati kehidupannya Yaakub adik-adik. Karena kepintarannya, kejujurannya, dan kerja kerasnya. Tuhan memberkati hidupnya. Bertambah banyak kekayaannya, kepunyaannya, dan dia juga bisa kembali ke kota kelahirannya bersama istri dan anak-anaknya. Nah adik disini mau diberkati oleh Tuhan, adik juga harus rajin ya di rumah, bekerja membantu mama dan papa. Nah jangan malas-malas. Dan juga harus rajin belajar juga supaya jadi anak yang pintar. Oke, sekarang kita tutup dalam doa cerita kadina hari ini ya. Terima kasih ya Tuhan untuk membantu mama dan papa di rumah. Supaya kami menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang tua kami dan juga semua. Terima kasih ya Tuhan untuk temanmu hari ini. Ya dalam namamu kami sudah berkeluar. Amin. Oke adik-adik sampai disini cerita kadina hari ini ya. Sampai jumpa lagi di lain cerita berikutnya. Dadah semuanya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kakak ulangi ya. Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalau sudah dihafalkan, divideokan, kirim ke WAG kelas adik-adik masing-masing. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas kita hari ini apa ya? Aktivitas hari ini adalah kalau untuk adik-adik yang sudah bisa menulis. Adik-adik menuliskan apa berkat Tuhan yang adik-adik terima. Wah, semakin banyak semakin baik. Itu aktivitas yang pertama. Aktivitas yang kedua adalah adik-adik berdoa. Mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, aktivitas ini adik-adik buatkan video. Kemudian kirim ke kakak guru sekolah minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tadi pagi sudah makan mie goreng, Nasi goreng, Susu, Biskuit, Roti, Wah, makanan enok semua itu. Aduh, Kalina besok-besok dikirimin ya. Ya, itu semua adalah berkat Tuhan. Hari ini kita mau mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan dengan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, Titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja. Tempat adik-adik beribadah. Yuk adik-adik kita mengumpulkan persembahan dengan menaikkan pujian. Aku diberkati setiap saat kita diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam. Aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam. Aku diberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan menaikkan doa syafaat. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberkati kebaktian sekolah minggu kami. Kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk persembahan kami supaya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk keluarga kami supaya Tuhan juga berkati. Untuk bangsa dan negara kami. Untuk Pak Presiden Jokowi yang memimpin negara ini. Supaya negara Indonesia menjadi negara yang damai, aman, tentram, dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra dengan seluruh tim bina warga yang melayani kebaktian sekolah minggu. Supaya Tuhan berkati. Buat kami yang sudah sekolah, Tuhan juga tolong supaya kami boleh menikmati waktu sekolah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar bahwa Yaakub diberkati oleh Tuhan. Adik-adik juga walaupun masih kecil percaya bahwa Tuhan juga memberkati adik-adik. Enggak setiap tahun, enggak setiap bulan, enggak setiap hari. Tapi setiap waktu, setiap waktu dari adik-adik bangun sampai adik-adik tidur, di dalam tidur sampai bangun lagi. Tuhan enggak pernah tinggalkan adik-adik. Karena Tuhan sudah berjanji memberkati adik-adik semuanya. Mari adik-adik kita menutup kebaktian sekolah minu kita dengan menaikkan ujian Tuhan Yesus baik. Amat baik buat hidup kita. Yaakub dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaakub dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih setiamu Tuhan. Baru rahmatmu bagiku. Hari bergantik hari bergantik hari, tetap kelihatan kasihmu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Kristus. Juga bergantik hari bergantik hari, tetap terlihat kasihmu. Tak pernah berakhir di hidupku Yesus baik, sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Akhirnya, Pak Lina, Pak Dina harus berpisah dengan adik-adik Karena sekolah minggu kita sudah selesai Tetapi percayalah, kasih Tuhan selalu mempersatukan kita Menjadikan kita selalu indah di mata Tuhan Selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus mengasihi kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!